Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, good morning. How are you this morning? I hope all of you are still in a good position and stay healthy. Semoga semuanya kabarnya baik-baik saja ya. Okay, today we will start a new material. The name of the material is cause and effect. I'm sure all of you are familiar with this material. Tentunya sudah pada tahu ya. Dari judulnya saja sudah terlihat. So, what is the meaning of the word cause? Apa sih artinya dari kata cause? And then what is the meaning of the word effect? Apa arti dari kata effect? Ya, very good. Cause means a bug, effect means a bug. Okay, today with me, Nisikacandamata, we will learn more about this material. Are you ready? Very good. Okay, but before we start our lessons, you need to know what is the purpose of the study. Jadi, kamu perlu tahu tujuan dari pelajaran hari ini. The first is, yang pertama, kamu akan memahami, memberi dan meminta informasi terkait tujuan dan sebab akibat. So, you will understand how to give and ask information that relate to cause and effect. And then the next, you will be able to arrange sentence that give and ask information about cause and effect. Okay, jadi nanti kamu mempaham dan kamu pada akhirnya akan mampu menyusun terkait hubungan sebab akibat. Before we start, I have a video for you. Try to catch some birds in that video. And then we will talk about this video after you watch it. Okay? Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächter. Das Gerät und das Gerät. Überlebens. Ja. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Yeah, okay. So, in this video, what word did you catch? Very good. Ada kata, Mayday, Mayday. And then ada kata, Can you hear? Bisa kamu dengar? Seperti itu. Kemudian ada kata, We are sinking. We are sinking. Do you know what is the meaning of we're sinking? Tahu gak akhirnya kata sinking? Kemudian, The man in the video, Say, What are you thinking about? Nah, Thinking, Artinya adalah, Ya, Apa yang kalian sedang pikirkan? So, This is something funny in this video. Ada sesuatu yang lucu di video ini ya. Jadi, seperti tidak nyambung seperti itu. Ya, Because you need to, Ya, very good. Improve your English. Jadi, kamu harus paham, Berbahasa Inggris, Supaya tidak terjadi seperti ini. Do you know what is the profession of the man? Kamu tahu gak? Pekerjaannya apa? Laki-laki di video itu. Tadi ada kata, German. German Coast Guard. Angkep gak tadi? Ada kata, German Coast Guard. Very good. Jadi, Coast Guard di sini adalah, Semacam penjaga pantai ya. Dari daerah, Dari negara Jerman. Seperti itu. Makanya, Bahasa Inggrisnya kita paham, Karena bukan bahasa ibu mereka. The same with us. Sama dengan kita. Tapi, Meskipun seperti itu, We must input our English. Okay. Okay, next. I can say that, In this video, We can conclude. Kita bisa menyimpulkan, Because English is very important, We must learn it well. Setuju gak? Jadi, Karena bahasa Inggris itu sangat penting, Kita harus mempelajarinya dengan diri. Okay. And the next. English we will use in your workplace. So, We must improve. So, We must improve our English. Jadi, kita harus mengingatkan bahasa Inggris kita. Karena bahasa Inggris itu digunakan di pekerjaan kita. Okay. Now, We will go to the material. Cause. Here means, The reason that something happens. Jadi, Alasan mengapa sesuatu itu terjadi. Sepertinya, Seperti contoh, Laziness. Laziness itu rasa males. Kemudian ada kata effect, Atau akibat. The consequences of an action. Jadi, Akibat dari suatu tindakan. For example, Unfinished work. Pekerjaan yang tidak selesai. Okay. Now, We will talk about the conjunctions. Atau kata-kata penghubung yang sering digunakan. Seperti kata, Because of. Due to. Owing to. As a result of. Di sini, Diikuti oleh noun atau kata-kata. Kemudian ada lagi, Because. Since. For. And hence. Disini diikuti oleh subject dan juga kata kerja. So, this is the difference. Bisa terlihat perbedaannya. Now, We will talk about the example. Kita bahas contohnya lebih dalam lagi. Kamu jumpai kata because of. Because of di sini artinya karena ya. Tapi, Karena ada kata because of, Maka diikuti dengan kata bunda. Disini hanya diikuti kata social media. Okay. I will read this point. Because of social media. I can sell my product. Kemudian, Another example. Disini beda. Dia pakai kata because. Karena diikuti subject sama kata kerja. Because I live in Krui. I can enjoy beautiful beach. Okay. And then the third example. Pakai kata since. Since di sini bukan berarti sejak tahun ya. Tapi since di sini berarti karena ya. I lost my wallet. Saya kehilangan dompet saya. Since. Disini artinya karena ya. I left it on the toilet. Okay. Now, You must know this important information. Konektor diikuti oleh cause. Jadi penghubungnya diikuti sebabnya. Pola juga bisa berupa sebab dan akibat. Atau akibat dan sebab. Jadi, Boleh because-nya di depan. Atau boleh because-nya di tengah ya. Jika ada sebab, Maka akan ada akibat. Atau sebaliknya. Ya. Dan perlu digunakan di sini. Because of itu diikuti noun. Sedangkan kata because sendiri. Bisa diikuti subject. Dan juga kata kerja. Okay. Now it's time for practice. Sekarang saatnya kalian latihan. You must open your LKPD. Kamu buka materi cause and effect. Di sini ada 10 numbers. Ada 10 soal di LKPD masing-masing. Nah, nanti terakhir. Kamu harus memfoto hasil pekerjaanmu. Dan bisa dikirim ke Busekar ya. Okay. For example. Busekar kasih contoh satu nomor. The first one. After the dog with her. We had to take her to the hospital. Nah, dari kalimat ini. Kira-kira yang mana yang cause. Yang mana yang effect. Terus kamu juga harus tahu. Conjunction-nya. Atau penghukumnya. Nah, di sini ada penghukum. Di sini ada penghukum kata after. Nah, ini setelah ya. Setelah the dog bite her. Jadi, setelah anjing itu menggigitnya. We had to take her to the hospital. Maka di sini yang sebab yang mana. Ya, jadi sebabnya adalah ini. Setelah konektor atau penghukum. Kemudian di sini diikuti oleh effect. Atau akhiter. Okay. So, what do you think about this material? It's very easy, right? Nah, sekarang latihan dulu. You can ask me if you have any questions. You can ask me if you have any questions. You can ask me if you have any questions. I think it's enough for today. Thank you for your attention. See you next time. And happy studying. in our Lives Out, and live particularly small in our lives. Thank you . See you then.